Sebuah gol cantik mampu membawa Arema FC memenangi laga atas Persija Jakarta, sekaligus mengamankan poin sempurna. Singo Edan menjinakkan macan Kemayoran 1-0 dalam laga perdana seri ke-2 atau pekan ke-7 BRI Liga 1 2021, Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, malam. Gol semata wayang Arema FC diukir oleh striker asal Portugal, Carlos Fortes. Berawal dari sebuah skirimid di kotak penalti Persija, bola yang disapu ke tengah lapangan kemudian dipotong Renzi Yamaguchi. Bola yang jatuh ke kaki Carlos Fortes langsung ditembaknya dengan kaki kanan dan melengkung masuk ke gawang Persija. Andri Tani Ardiasa sebagai keeper mengaku terkejut dengan tembakan yang dilepaskan Fortes. Sebuah pujian pun dilayangkan untuk penyerang Arema asal Portugal itu. Gol itu memang menurut saya, itu gol yang terdiam. Selesai pertandingan babak pertama, saya mendatangi Fortes. Saya bilang, itu shotting yang bagus, shotting yang luar biasa. Bagi saya, itu bola yang sangat sulit sekali, di ujung, dan saya tidak bisa mengantisipasinya, kata Andri Tani dalam sesi jumpa Pers setelah pertandingan. Senada dengan Andri Tani, Angelo Alessio sang pelatih juga mengungkapkan kekagumannya pada gol yang dibuat Carlos Fortes ke gawang Persija Jakarta. Menurutnya, gol itulah yang menjadi pembeda. Pada laga tersebut, Fortes tercatat melepaskan tiga kali tembakan ke gawang. Namun, cuma satu saja yang berbuah gol kemenangan bagi Arema. Kami tak mencari-cari alasan atas kekalahan ini, tapi gol Fortes adalah sebuah top goal. Itu sebuah gol yang mungkin cuma terjadi sekali saja lewat tendangan dari jarak jauh, pungkas mantan cara taker Juventus tersebut. Jalannya pertandingan. Arema FC berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 0-1 dalam pekan ke-7 Liga 1 2021 di Stadion Manahan, Solo pada tanggal 17 Oktober 2021. Laga itu diwarnai oleh gol indah dari Carlos Fortes. Tensi tinggi langsung terasa sejak peluit pertama dibunyikan oleh Wasid. Skor 1-0 tetap bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil itu membuat posisi Arema naik ke urutan 4 klasemen dengan meraih poin 12. Sedangkan Persija berada di urutan 7 klasemen Liga 1 2021 dengan poin 9. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!